selamat menikmati di part sebelumnya kita sudah membahas soal-soal di mikronik kuantum dari part 1 sampai part 7 nah sekarang part terakhir insyaallah kita akan membahas soal mikronik kuantum dari nomor 16 sampai nomor 18 dan itu tidak terlalu panjang makanya saya bisa menangkumnya dalam satu video ini oke baik jadi kita awal dari nomor 16 di nomor 16 disini ada spek streskop di atom yang mana panjang-panjang gelombang gas spektrumnya yang teramati dari suatu bahan dirumuskan secara matematis dengan menggunakan konstanta redberg untuk atom hidrogen yaitu ini hitung panjang gelombang terpendek lower limit untuk direct passion nah direct passion sendiri jadi passion itu juga seorang matematikan juga yang kemudian dia berhasil menderetkan suatu spektrum dari atom hidrogen yang mana directnya itu menyatakan seperlambda sama dengan R 1 per 3 kuadrat ataupun 1 per 9 dikurangi 1 per N kuadrat dimana M disini berawal dari M disini berawal dari 4, 4, 5, dan seterusnya nah ditanyakan disini adalah hitung panjang gelombang terpendek gelombang terpendek terjadi ketika nilai ruas kanan itu besar ruas kanan itu besar ketika M 1 per M ini 1 per M itu nilainya sangat kecil sehingga nanti minusnya hilang jadi tidak ada minus lagi ketika nilai 1 per M nya kecil maka ya 1 per 9 dikurangi sangat kecil sekali ya 1 per 9 tapi ketika 1 per M nya besar 1 per 9 dikurangi besar ya nanti akan semain kecil akibatnya cara untuk memperkecil lambda itu memperbesar ruas kanan dan dengan pernyataan lainnya yaitu memperkecil 1 per M gimana cara memperkecil 1 per M? nah kita lihat M itu memiliki nilai minimum dan maksimum nah 1 per M itu akan kecil ketika M itu besar nah minimumnya M itu adalah 4, maksimumnya itu adalah 3 hingga nah maka carinya, caranya untuk memperkecil 1 per M ini adalah memperbesar M besar jadi sebuah menjadi tak terhingga jadi lambda tercapai menjadi lambda minimum in case ataupun jika dan hanya jika nilai dari M nya itu tak terhingga jadi gitu nah sehidup minkan hingga nanti kita peroleh 1 per lambda sama dengan R dikalikan 1 per 9 min sepertak terhingga sepertak terhingga itu berapa? 0 jadi jadinya adalah R per 9 atau dari sini kita akan peroleh lambda itu akan sama dengan atau lambda minus itu sama dengan 9 per R jadi gitu oke, itu teman-teman semuanya ya jadi untuk mendapatkan lambda min nah sekarang kita akan lanjut untuk menentukan nomor 17 dimana 17 di sini ada tinjau proses tumbukan positron dengan elektron gitu ya dimana positron bergerak dengan energi-energi kinetik TE dan elektron target berada dalam keadaan dia kita tahu bahwasannya elektron ataupun partikel itu memiliki energi diam dan juga energi kinetik jadi gitu jadi energi total energi total dari suatu partikel itu itu nanti sama dengan energi kinetiknya ataupun nanti T ditambah dengan energi diamnya energi diam itu adalah MC kuadrat jadi itu nah disini ada positron dan elektron yang sebenarnya positron sama elektron itu muatannya berbeda tapi masanya sama maka nanti yang bergerak disini adalah yang positron memiliki energi TE maka ketika keduanya bertumbukan ya maka ketika seperti ini ya ketika keduanya bertumbukan bergerak dengan energi TE dengan yang disini adalah memiliki masa diam ME ini juga masa diamnya adalah ME maka energi total di awal itu energi awal itu sama dengan apa sama dengan TE ditambah dengan 2 kali masa diamnya karena ada 2 masa diam disini 2 ME C square jadi C square nah diminta hitung besar energi kinetik ambang positron yang diperlukan dalam tumbukan tersebut agar dihasilkan pasangan proton dan antiproton proton dan antiproton sama dia memiliki masa yang sama muatannya berbeda saja jadi gitu sama sebagaimana elektron dan positron jadi gitu nah minimal agar tercapai proton sama antiproton berarti proton sama antiproton ketika itu diam jadi minimal agar agar terbentuk proton sama antiproton maka proton sama antiproton yang dikurisi diam yaitu ini adalah sama yaitu plus E juga min E juga dalam kondisi diam maka energi untuk tercapai ini itu adalah energi airnya yang dia inginkan adalah masa proton ini masa proton ini juga masa proton maka totalnya adalah 2 kali masa proton 2 kali masa proton C kuadrat jadi gitu nah dari sinilah nanti kita bisa menyamakan ya pakai hukum konservasi energi energi awal sama dengan energi air kita peroleh T E sama plus 2 ME C kuadrat sama dengan 2 M P C kuadrat dan ini adalah bagaimana untuk untuk mendapatkan minimal energi minimal agar terbentuk proton dan nanti proton maka nanti T E itu akan sama dengan apa akan sama dengan 2 kali C kuadrat M P dikurangi ME jadi gitu nah ini adalah T E oke itu ya ini adalah T E ambangnya ini adalah T E ambangnya nah sekarang kita bekerja nuklir ya nomor 18 nomor 18 disini juga tidak terlalu sulit juga posisinya disini ada litium yang kemudian litium itu ditembakkan ke timbal litium ditembakkan ke timbal ya kemudian dengan energi 50 ME elektron volt nah kemudian disini apa namanya ditanyakan hitung jarak hampiran terdekat inti LI dalam proses reaksi nuklir tersebut jadi gitu nah caranya adalah sebagaimana berikut untuk mendapatkan ini mari kita analisisnya pertama disini energinya adalah energinya adalah 50 ME elektron volt LI ya LI yang kemudian mendekati BP hampiran terdekat itu berarti tercapai ketika dia sampai disini itu berhenti jadi LI itu kan bergerak karena BP nanti hampiran terdekat terjadi ketika LI itu berhenti sejenak jadi gitu nah tercapai ketika LI berhenti sejenak dan yang bekerja disini disini hanya gaya kolom ataupun energi potensialnya pun juga energi potensial kolom juga jadi ketika kita menggunakan energi maka kondisi energi awal itu energi awal itu hanya ini saja hanya T saja ini energi awal hanya T ini saja karena apa karena karena apa namanya itu LI sama BP nanti tidak mengalami reaksi 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 visi ya jadi tidak mengalami perubahan karena hanya hampiran berarti tidak sampai menabrak ketika menabrak dimungkinkan menjadi reaksi pusi ataupun reaksi visi nah awal disini akan menjadi apa ketika bergerak kesana dia akan menghampiri BP dengan jarak minimum jadi gitu nah itu adalah hampiran terdekat nah itu adalah hampiran terdekat jadi ketika seperti ini nanti dia akan memiliki hampiran terdekat hampiran terdekat kita sebut sebagai R-min yang adalah R-min jarak terdekat dari Li ke BP jadi gitu gimana kita bisa memperoleh kuasanya ketika ketika jarak terdekat ini energi kinerinya sudah 0 karena dia sudah berhenti ya maka kita tinggal menentukan berapakah energinya akhir ini dengan menggunakan energi potensial kolom yaitu pakai Z Li dikaitkan Z BP E kuadrat dibagi dengan R-min nah ini adalah energi akhirnya nah oleh karena itu dengan hukum konservasi energi lagi kita samakan keduanya dan kita akan memperoleh yaitu T sama dengan Z Li Z BP E kuadrat dibagi dengan R-min dan jangan lupa ada K-nya ada K seperti ini oke nah itu ada K-nya seperti ini dan kita nanti bisa memperoleh nilainya R-min itu R-min itu akan sama dengan Z Li itu berapa Z Li itu adalah 3 ya terus Znya BP adalah 82 berarti Z Li dikalikan dengan Z BP sama dengan 3 kali 82 itu sama dengan 246 berarti ini adalah 246 K-E kuadrat per T jadi gitu oke seperti ini nah ini bagaimana cara menghitungnya kita bisa menggunakan apa namanya itu rumus apa namanya itu jari-jari pur juga bisa jadi kita bisa menggunakan jari-jari pur ataupun menggunakan cara yang lain gitu ya intinya bisa lah jadi ini tinggal diubah saja 246 nilai K itu berapa nilai K bisa dilihat dari sini nilai K juga bisa dilihat dari sini nilai K itu jadi K itu kan 1 per 4 P Epsilon 0 jadi ini juga bisa diganti 1 per 4 P Epsilon 0 ataupun E kuadrat ini adalah 1 per 4 P Epsilon 0 P Epsilon 0 T jadi nanti tinggal diganti-ganti saja insya Allah nanti kita bisa mengulai berapa nilai dari R ini dalam meter jadi tinggal merubah Megaelektron volt menjadi Joule dengan cara apa digalikan 1,6 x 10 minus 19 jadi kan 50 Megaelektron volt ini kan sama saja dengan 50 x 1,6 x 10 minus 19 MegaJoule jadi nanti tinggal digalikan ini nanti kita dapat dalam bentuk Joule T nya dan kita bisa menggunakan Epsilon 0 yang ada di bawah E nya diubah menjadi kolom juga nanti kita akan peroleh R min dalam meter jadi gitu oke itu adalah bagaimana memperoleh jarak hampiran minimum oke nah selanjutnya yang nomor 19 disini adalah hitung besar momentum elektron tersebut dinyatakan dalam satuan MEV per C nah disini kita memiliki apa namanya itu sebuah elektron bebas yang memiliki energi tutup sebesar itu dimana di relatifitas khusus ya kita memiliki relasi E kuadrat itu sama dengan B kuadrat C kuadrat sama dengan masa di M kuadrat C bangat 4 sehingga ketika kita mencari P maka tinggal di bandar ruas nanti kita akan beri P sama dengan 1 per C akar E kuadrat minus M0 kuadrat C bangat 4 jadi gitu nah ini tinggal dimasukkan saja 1 per C kemudian E kuadratnya itu dimasukkan juga berarti E nya kan E totalnya ini kan 1,5 ya 1,5 MEV berarti nanti apa namanya itu bisa keluar ya ini berarti 1,5 kuadrat berarti 2,25 dikurangi dengan M0 kuadrat jadi setengah kali setengah adalah 0,25 0,25 ini keluar MEV nah MEV keluar nanti 2,5 dikurangi 0,25 adalah 2 berarti jennya adalah seperti ataupun seperti jennya nanti masuk ke dalam ini ya ke dalam MEV kita boleh akar 2 MEV V per C nah ini adalah P nya jadi P nya untuk case ini adalah akar 2 MEV dan yang terakhir yaitu adalah nomor 20 berkaitan dengan sebuah atom yang berada dalam keadaan 2 keadaan state ya keadaan apa namanya itu dasar dan juga keadaan eksistasi dimana ketika keadaan dasar itu masanya M besar dan keadaan eksistasi itu M besar dan delta ingat berisakan hukum kesetaraan masa dan energi jadi itu masa dan energi itu memiliki substansi yang sama walaupun bentuknya berbeda nah oleh karena itu masa itu bisa berupa energi ya dimana masa itu bisa berupa energi yang kemudian dirumuskan dengan E sama dengan MC kuadrat berasakan instant karena itu masa yang kecil itu bisa menjadi energi yang besar ataupun menjadi ledakan yang besar sebagaimana yang menjadi bom atom itu tadi jadi itu nah ini atom itu ada dua keadaan keadaan pertama itu keadaan yang dengan masa M dan keadaan yang ter eksistasi ini katakanlah masanya adalah M yang sini adalah M plus delta maka sebenarnya kalau seperti itu energinya disini adalah MC kuadrat energi yang sini adalah M besar plus delta C kuadrat itu saja simbol nah pertanyaan adalah katakan persis transisi dari keadaan dasar menunjukkan dan tereksitasi diawali oleh penyerapan foton jadi dari sini akan ada foton yang masuk ke sini ya dan nanti akan terjadi eksitasi seperti itu transisi jadi gitu hitung besar frekuensi foton menurut kerangka acuan ke laboratorium yang dalamnya atom tersebut mula-mula dalam keadaan diam jadi atom itu dalam keadaan diam jadi karena atom dalam keadaan diam maka tidak ada efek efek Doppler disini semakin semakin hingga maka nanti tinggal kita menggunakan rumus biasa untuk eksitasi ini jadi eksitas transisi itu adalah energi upper ataupun lebih tinggi dikurangi dengan energi lower sama dengan H konsonata plank dikalikan dengan F gitu ya dari sini kita berulih energi uppernya itu adalah M plus delta C kuadrat dikurangi energi lower ini adalah M C kuadrat sama dengan H kali F maka M nya bisa kecoret ya dan kita nanti akan berulih F itu akan sama dengan delta C kuadrat per H nah ini adalah F nya dan itulah penjelasan nomor 20 gitu ya dan dengan berakhirnya penjelasan nomor 20 ini juga berakhir juga penjelasan untuk pembahasan olimpiada olmipa PT tahun 2014 bidang fisika untuk seluruh bagian karena untuk bagian mekanika klasik elektrodinamika dan juga krimodinamika sudah dibahas di part video part sebelumnya jadi terima kasih sudah mengikuti pembahasan Onmipa PT tahun 2014 bidang fisika bagian mekanika kuantum ini semoga ini bisa dinikmati dan juga bisa menjadi bantuan belajar untuk teman-teman semuanya yang mau mengikuti Onmipa tahun selanjutnya oke terima kasih sudah mengikuti video kali ini saya Heri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati